Intro Halo apa kabar semuanya Dimanapun anda berada Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja Kembali lagi bersama saya Tami Hari ini saya akan jalan-jalan di sekitar Kota dan Pasar Untuk memberitahukan kepada kalian situasi terbaru dari Kota dan Pasar Bali Dimulai dari Jalan Batanta Saya akan memasuki Jalan Tengku Umar Di Lampu Merah ini terlihat kendaraan cukup ramai Tapi tidak macet Apakah di tempat lain juga akan ramai atau tidak Kita lihat Saya mengambil video ini pada tanggal 21 Desember 2021 Yang dimana para umat Kristiani akan merayakan hari Natal Dan sekaligus akan merayakan tahun baru Apakah situasi di Denpasar ini pada saat sebelum Natal dan tahun baru Akan ramai atau tidak Tonton terus video dari channel saya Saya akan terus memberitahukan kepada kalian Informasi-informasi terbaru dari Kola Bali Sekarang saya sudah mulai jalan Dan belok ke kanan Memasuki Jalan Tengku Umar Mohon maaf sebelumnya Karena video saya tidak terlalu fokus Jadi agak buram itu video saya Di jalur yang saya lewati tidak terlalu ramai Tapi jalan yang disebelahnya lumayan ramai lancar Ngomong-ngomong Sekarang saya akan pergi ke Pasar Badung Dimana Pasar Badung adalah pasar terbesar yang ada di Pulau Bali Pasar Badung adalah sebuah pasar tradisional Saya akan melihat situasi apa yang terjadi di sana guys Jadi tonton terus video saya sampai akhir Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Karena saya sangat membutuhkan subscriber sekarang guys Disini jalan yang saya lewati sudah mulai agak ramai Karena di depan saya ini akan ada persimpangan 6 Yang biasanya simpang 6 itu pasti ramai sekali guys Di sepanjang jalan ini Toko-toko masih tetap beroperasi seperti biasa Seperti restoran, toko elektronik, hotel, dan lain-lain Karena di pasar ini tidak terlalu terdampak pada pandemi Yang melanda Pulau Bali ini dan seluruh dunia Dan sekarang saya sudah ada di simpang 6 itu Dan anda bisa lihat sendiri Disini ada sebuah tubuh di tengah-tengahnya Dan kendaraan cukup ramai Nah sekarang saya tetap ada di jalan Teguh Umar Disini banyak sekali pertokohan Boleh dibilang jalan ini adalah pusat kota dan pasar guys Karena disini tempatnya sangat ramai Karena di sepanjang jalan ini banyak sekali pertokohan Seperti toko elektronik, restoran, bank, dan juga ada mall Dan masih banyak lagi yang lainnya guys Sekarang disini jam 6 petang Jadi kendaraan disini tidak terlalu ramai Biasanya jalan ini ramai pada jam 7 sampai jam 9 malam Baru tempat ini akan ramai guys Apalagi di hari weekend Tempat ini pasti ramai Denpasar Bali meskipun dekat dengan Kabupaten Badung Yang meliputi kute, legian, seminyak, jimaran Disini tidak terlalu terdampak pada pandemi COVID-19 Karena Denpasar Bali ini Terdapat banyak perkantoran-perkantoran Seperti perkantoran pemerintah, bank Dan para pembeli-pembeli disini adalah Dari orang lokal atau warga setempat Berbeda sekali dengan di kute, legian, atau seminyak Karena mereka sangat tergantung sekali kepada turis Yang datang dari luar negeri Jadi ketika pandemi ini menghantam Bali Para pedagang yang ada di legian, kute, seminyak Atau daerah lainnya di Kabupaten Badung Akan sangat terdampak pada ekonomi mereka Kepada semua penonton setia saya Jika Anda ingin mengetahui situasi lainnya di Bali ini Silahkan komen di bawah Dan saya mengucapkan terima kasih banyak Kepada semua penonton saya Yang selalu menonton dan memberi masukan Kepada perkembangan channel youtube saya Disamping karena saya ini adalah mall Nama-mallnya itu adalah level 21 Dan disini sudah terasa sekali kemacetan Ramainya kendaraan Karena di depan saya ini ada sebuah lampu merah Dan sebuah bersih pangan empat Inilah guys suasana di ujung jalan Tegumar ini Dan saya akan berbelok kiri di depan saya ini Ke jalan Dipenegoro Di jalan Dipenegoro ini juga Biasanya jalan yang sangat ramai juga Karena disini terbanyak-banyak sekali Pertokohan dan mall Yang berjejer di sepanjang jalan ini Dan ternyata di jalan ini Tidak terlalu padat Kendaraan yang melewati jalan ini Dan di jalan ini terdapat salah satu mall yang cukup legend Yaitu mall Ramayana Karena mall Ramayana ini juga termasuk mall yang paling lama Yang ada di kota Adunpasar ini Di sepanjang jalan ini juga terdapat banyak kantor-kantor perusahaan Bank swasta, bank, restoran, pedagang kaki lima Dan masih banyak lagi yang lainnya Di sebelah kanan saya itulah mall Ramayana guys Dan di sebelah kiri saya adalah sebuah petokohan Yang cukup ramai Saya berjalan terus ke depan Karena tidak lama lagi Saya akan sampai di Pasar Badung guys Pastikan anda tetap menonton video saya guys Karena channel youtube saya Masih butuh banyak Jam tonton dari kalian semua Dan channel saya Masih butuh banyak support Dari kalian semua untuk perkembangan Channel ini selanjutnya Bagi panenten saya yang ada di luar pulau Bali Jika anda mau liburan atau merayakan akhir tahun di pulau Bali Anda bisa datang kesini guys Karena PPKM atau logon lokal untuk daerah Bali ini dibatalkan Untuk saat ini banyak sekali sudah bis-bis dari luar kota Yang datang ke pulau Bali ini Jadi Bali ini sangat aman Untuk merayakan akhir tahun di sini guys Jadi jangan ragu Untuk kalian yang mau datang kesini Karena Bali sangat aman Untuk kalian semua Di depan saya ini guys Ada pertigaan Dan saya akan berbelok ke kiri Ke jalan Hasanuddin Di jalan Hasanuddin ini Biasanya macet guys Karena di jalan ini Terdapat banyak sekali protokoan Dan biasanya Protokoan tersebut menjual Perhiasan Perhiasan emas Anda bisa lihat di samping kiri saya Terdapat banyak sekali protokoan Protokoan yang menjual perhiasan emas Atau istilahnya Rokok emas gitu loh guys Jika anda mau menjual atau membeli Perhiasan emas Disinilah guys Pusatnya Terima kasih telah menonton! Di depan saya ini Saya akan berbelok ke kanan guys Ke pasar Kumbasari Karena sudah dekat sekali dengan Pasar Badung guys Dan nama jalan yang saya lewati sekarang ini adalah Jalan Gunung Kawi Jalan yang cukup sempit untuk dilewati guys Pake mobil Karena Di samping jalannya Ditempati pakaian-pakaian mobil Dan saya sudah hampir sampai Di pasar Kumbasari Di sini banyak sekali Para penjual pedagang Yang menjual kebutuhan sehari-hari Pasar ini adalah Pasar tradisional Yang selalu ramai setiap hari Sayang sekali Pasarnya belum tertata rapi guys Karena jalannya itu dipakai Untuk pakir sepeda motor Berjualan di trotoar Menurut saya ini adalah Sebuah Kesalahan Dan juga tempatnya yang Lumayan kotor guys Kalian juga bergendara disini Harap hati-hati guys Karena memang jalannya Yang begitu sempit Dan Banyaknya pedagang yang menjual di trotoar Yang seharusnya di Perutukan untuk perjalanan kaki Di depan saya ini adalah Jalan Gajah Mada guys Saya akan melok kanan Di sepanjang jarak ini Banyak sekali Pertokoan guys Pusat pertokoan yang ada Di Denpasar Bali Ya disinilah tempatnya guys Yang deket sekali Kana Pasar Badung Sekarang saya sudah deket sekali guys Di Kana Pasar Badung Pasar terbesar yang ada Di Pulau Bali Tapi untuk video di Pasar Badungnya Saya akan publikasikan Di esok harinya guys Jadi kalian harap untuk Menunggu video saya selanjutnya Terima kasih guys Sudah menonton video saya Mohon maaf jika ada Sara-sara kata guys Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video saya Terima kasih telah menonton video saya Terima kasih telah menonton video saya Terima kasih telah menonton video saya